Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Amrozi Ozi Ya kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya melatih mental ayam hutan saya ini agar menjadi lebih berani atau tidak kagetan dia mental yang bagus karena selama ini rata-rata ayam hutan jarang yang berani di tempat keramaian ya ini kita siapkan dulu ya terutama untuk sangkarnya ini sangkar kita kasih pengaman dulu untuk atasnya ya supaya nanti kalau ayam kita takut atau berontak dia aman untuk kepalanya ini ayam baru saya dapat kurang lebih baru sekitar 20 harian tangkapan dari fresh hutan kurang lebih 4 bulanan tapi ini memang ayam sudah bagus mentalnya lumayan jinak juga dia sudah rajin bunyi, sudah rajin pokok cuma hari ini akan saya latih kita biasakan di pinggir jalan nanti ya ya ini teman-teman kita sesekali kasih makan di tangan jadi teman-teman merawat ayam hutan itu tidak hanya sekedar diberikan makan atau minum saja ya kita harus sering berinteraksi supaya ada hubungan yang kuat ya antara kita dan ayam tersebut jadi ayam tersebut itu bisa tenang dan jinak dengan kita dan tentunya yang diharapkan adalah jinak dengan semua orang ya ini tangkapan hutan ya teman-teman lihat dari kakinya sudah kelihatan ya kakinya bulat kalau rawatan dari kecil ataupun hasil tangkaran ini biasanya kakinya akan melimbing atau kotak kayak ayam bangkok itu nah ini lihat kakinya teman-teman bisa dengan kita tempel betina di sampingnya ya supaya dia tetap nyaman dia ada temannya sudah rajin bunyi dia kalau digantung pun dia rajin sekali bunyi biasanya kalau digantung saya ganti ini sangkarnya yang penting ini sangkarnya harus ada pelindungnya ya oke kita coba kita taruh di pinggir jalan teman-teman kita latih di keramaian supaya dia tetap bagus mentalnya langsung bunyi dia kayaknya langsung dia ngekek ini teman-teman mudah-mudahan aja dia berani untuk bunyi dia ini pertama kali kita latih di pinggir jalan ini kayaknya enggak lama nih langsung mau bunyi nih jadi kalau menurut saya teman-teman untuk melatih mental ayam hutan ini harus kita biasakan ya di tempat keramaian tapi kita lihat dari mental ayam itu sendiri kita sesuaikan ya sebelumnya ini sudah saya latih secara gantang di atas sudah sering bunyi dan dia enggak cor memang cuman untuk di pinggir jalan belum pernah ini ini hari ini mulai kita latih ini jadi semakin sering kita taruh di keramaian ini akan melatih sehingga mental ayam semakin bagus ya kalau menurut saya sejinak apapun ayam hutan ketika dia terbiasa di tempat sepi dia hanya jinak dengan yang punya saja dengan pemiliknya saja dan ketika ada orang baru orang asing ya ada keramaian sedikit saja dia bisa stres jadi untuk punya ayam yang bermental baja bermental bagus harus kita biasakan kita latih alhamdulillah lihat kokar dia turut dia perdana teman-teman ini latihan di pinggir jalan berani betul dia ternyata oke mantap oh agak gelisah dia enggak apa-apa ini termasuk bagus ini ini udah berani dia berani bunyi udah bagus ini ini insya Allah ini ayam ini akan meluncur ke Sumeneb nih di teman saya dan belum bisa kita kirim dan ini juga ada kesempatan buat saya untuk lebih menjinakkan ayam hutan ini ada bapak multian ini bapak multian di Sumeneb ini ayamnya perdana wih takut dia sama orang jualan sayur teman-teman tapi ya seperti itu aja hanya gitu aja tidak apa-apa biar terbiasa dia tetap berani bunyi dia mantap meski dia takut aman karena sangkar sudah kita kasih pengaman teman-teman pak multian ini ayamnya kita latih di pinggir jalan hari ini hari pertama langsung dia bunyi 30 Juli 2020 pak multian hari ini hari ini bapak multian terima kasih terima kasih akhirnya menjelaskan Coba kita dekatin ya mukanya merah dan gambirnya turun ini teman-teman Anda diapirai awal Tian dipikir jalan ini 30 Juli 2020 nempel ini Pak Sagi sangkarnya lihat itu gambirnya turun pada dia birai teman-teman Pak Multian ngecek Pak Multian ini Pak ayo centor kasih salam sama juragan barumu Oke Pak Multian dapat salam ini Pak Multian dari si Jontor ini ada orang kerja juga ini teman-teman tetap dia berani dia mantap ya teman-teman sebelum kita melakukan sebelum kita melatih di pinggir jalan tetap kita harus kita latih sebelumnya sedikit demi sedikit ya tidak langsung serta-meta kita taruh di pinggir jalannya ya sebelumnya kita kenalkan dulu penggungan sekitar kita penggungan sekitarnya supaya dia hafal dan dia ada kesempatan untuk beradaptasi ya dan kembali juga dengan ayam itu sendiri tentunya mentalnya bagaimana kalau mentalnya bagus insya Allah dia akan cepat juga adaptasinya biasakan juga dia sering kita pindah-pindah tempat ya sering ketemu orang baru jadi nanti dia terbiasa dia coba kita dekatin kita kasih makan contor-contor ini ini dari pemiliknya mau dikasih nama contor ini makan dulu makan dulu contor ayo ayo oke oke tenang aja makan makan jagung sama beras merah ya teman-teman hai 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 oh Nggak apa-apa dia akan terbiasa nanti mudah-mudahan ayo makan yuk Oke teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Channel Amrozy Ozy Jangan lupa like, share, dan subscribe Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas Bisa ditulis di kolom komentar Atau silahkan capri saya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh